Asosiasi Prasasti benar-benar diam. Tatapan hormat semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Tidak ada yang berani berbicara, bahkan nafasnya ditekan seminimal mungkin. Liu Uya dan Master Prasasti lainnya yang menyinggung Feng Wuchen di pavilion Prasasti sekarang sangat ketakutan hingga jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Wajah mereka sepucat kertas. Kami pasti sudah mati. Tuan Muda Dewa Naga tidak akan melepaskan kita. Tuan Muda Dewa Naga, saya buta. Saya menyinggung Tuan Muda Dewa Naga di pavilion Prasasti. Saya harap Tuan Muda Dewa Naga dapat memaafkan saya. Saya mohon Tuan Muda Dewa Naga untuk memaafkan saya. Lebih dari selusin Master Prasasti berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan. Wajah mereka pucat. Mendengar kata-kata Master Prasasti ini, wajah Jiang Yuya dan para petinggi berubah. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Wajah mereka sangat muram, mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Tuan Muda Dewa Naga, kami tidak tahu hal seperti itu terjadi. Saya harap Tuan Muda Dewa Naga dapat memaafkan kami. Jiang Yuya buru-buru menjelaskan, takut menyinggung Feng Wu Chen. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, Presiden Jiang terlalu serius. Saya tidak memikirkan masalah kecil ini. Terima kasih, Tuan Muda Dewa Naga. Jiang Yuya dengan hormat berterima kasih, hatinya benar-benar lega. Tidak peduli seberapa kuat asosiasi Prasasti, dihadapan para Dewa Naga, itu hanyalah sampah yang tidak bisa ditaruh di atas meja. Bahkan jika Jiang Yuya punya 10 ribu nyali, dia tidak akan berani menyinggung Dewa Naga. Segera keluarkan mereka dari asosiasi Prasasti. Mereka tidak akan pernah bisa bergabung dengan asosiasi itu lagi. Tetua Agung berteriak dengan marah. Hukuman Tetua Agung mungkin tampak serius, tetapi bagi mereka, ini hanyalah hukuman yang paling rendah. Sudah sangat bagus bahwa mereka dapat mempertahankan hidup mereka. Namun, yang paling ditakuti bukanlah mereka melainkan Yang Song Ching, Liu Uya dan murid lainnya. Liu Uya bahkan tidak memiliki keberanian untuk berlutut dan memohon ampun karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Yang Song Ching tidak berani kentut saat ini. Dia memandang Feng Wuchen dengan ketakutan yang tiada taraf. Dengan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang menakutkan, itu cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu Yang Song Ching yang ketakutan. Tatapan semua orang juga secara kebetulan menoleh. Hanya orang-orang dari sekte Rune Surgawi yang paling menyinggung Feng Wuchen. Saat ini, kerumunan kembali terdiam, dan suasananya sangat aneh. Merasakan tatapan dingin Feng Wuchen, tubuh Yang Song Ching tiba-tiba bergetar hebat, seolah dia sudah merasakan aura kematian. Saudara Liu pasti sudah mati kali ini. Saya khawatir Master Sekte yang tidak akan bisa lolos dari kematian. Kamu menyinggung Tuan Muda Dewa Naga dan bahkan mengancam akan mencabik-cabiknya. Kamu masih ingin hidup. Untungnya, aku tidak menyinggung Tuan Muda Dewa Naga, kalau tidak. Semua orang yang hadir sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Yang Song Ching dan yang lainnya. Memikirkannya saja sudah membuat mereka berkeringat dingin dan merasa sangat ketakutan. Yang Song Ching, kamu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Kematian Surgawi, Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tuan Muda Dewa Naga, Sekte Pola Surgawi adalah salah satu kekuatan utama di bawah kuil kematian, kata seseorang dengan keras. Jadi begitu, bibir Feng Wuchen membentuk senyuman berbahaya. Kekuatan jiwanya yang menakutkan sekali lagi melonjak, tanpa ampun menekan Yang Song Ching. Matanya yang hitam pekat memancarkan niat membunuh saat Feng Wuchen bertanya dengan dingin, Yang Song Ching, aku akan membunuhmu. Apakah kamu punya keluhan? Yang Song Ching sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar, dan pada akhirnya, dia tidak dapat menahan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang menakutkan dan berlutut. Yang Song Ching memohon belas kasihan dengan ngeri, saya mohon Tuan Muda Dewa Naga memberi saya kesempatan untuk menebus kejahatan saya. Menebus kejahatanmu, Feng Wuchen berkata dengan dingin, menurutmu apa yang dapat kamu lakukan untukku? Sempurnakan rune atau bunuh orang? Tuan Muda Dewa Naga, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Saya mohon Tuan Muda Dewa Naga untuk menyelamatkan nyawa saya, kata Yang Song Ching dengan ngeri. Sebagai Master Sekte dari Sekte Pola Surgawi, dia tidak punya pilihan selain melepaskan statusnya sebagai Master Sekte saat menghadapi kematian. Saya tidak membutuhkan ambisi liar, arogansi, dan arogansi Anda. Feng Wuchen menjawab tanpa ampun. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan meledak. Tidak, jangan, Tuan Muda Dewa Naga, selamatkan hidupku. Merasakan kekuatan jiwa yang menakutkan meledak, Yang Song Ching putus asa dan berteriak dengan memilukan. Namun, Feng Wuchen tidak berniat berhenti. Sekte Pola Surgawi adalah salah satu kekuatan utama di bawah Kaisar Kematian Surgawi. Itu adalah musuh. Ledakan. Uff. Kekuatan jiwa yang sangat menakutkan melesat ke arah Yang Song Ching. Yang Song Ching mencoba yang terbaik untuk melawan dengan kekuatan jiwanya. Dengan ledakan keras, kekuatan jiwa Yang Song Ching langsung tersebar. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke belakang. Meneguk. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Mereka sangat ketakutan. Semua orang yang hadir dapat melihat Yang Song Ching tidak lagi bernapas. Pada saat tabrakan, jiwa Yang Song Ching telah dihancurkan oleh Feng Wuchen. Dengan kata lain, jiwa Yang Song Ching telah tersebar. Master Prasasti Tingkat Abadi Surgawi sebenarnya dibunuh oleh Feng Wuchen dalam sekejap. Jika itu adalah kekuatan jiwa yang menakutkan, siapa yang tidak takut? Sulung. Kakak tertua, Sekte. Master Sekte sudah mati, kata Zhou Yixing dengan sangat ketakutan, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Sekte Master, Liu Uya memandang Yang Song Ching yang jatuh dengan ngeri dan kaget. Dia tidak bisa lagi merasa putus asa. Liu Uya dan Zhou Yixing sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka menyesal telah memprovokasi Feng Wuchen, menyesal karena tidak berbicara dengan benar, menyesal karena terlalu sombong. Master Prasasti yang berdiri di samping Liu Uya dan dua lainnya sudah menjauhkan diri dari mereka. Melihat Jiang Yuya, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, Presiden Jiang, kompetisi Master Prasasti telah berakhir. Sudah waktunya saya kembali. Luka Tian Kui serius, saya harus merawatnya sesegera mungkin. Iya iya iya, ia memang perlu dirawat tepat waktu. Jiang Yuya menganggup berulang kali. Su Senior, aku permisi dulu. Kaisar APS, mohon tetap di sini dan obat ilu kamu. Feng Wuchen memandang Su Suan dan berkata, Selamat tinggal, Tuan Feng, Ice Flame Emperor dengan cepat membungku hormat. Selamat tinggal, Tuan Muda Dewa Naga, Jiang Yuya dan semua orang yang hadir dengan hormat mengirimnya pergi. Di bawah tatapan hormat semua orang, Feng Wuchen terbang bersama Ming Yue dan pembunuh Tian Kui yang terluka parah. Elder Su, Pak Tua tidak sedang bermimpi, kan? Tuan Muda Dewa Naga juga merupakan Master Prasasti tingkat ilahi dan alkemis tingkat ilahi. Jiang Yuya tiba-tiba berbicara tidak lama setelah Feng Wuchen pergi. Ini sulit dipercaya. Wajah Great Elder dipenuhi dengan keterkejutan. Dia masih tidak percaya dan merasa bahwa dia sedang bermimpi. Tuan Feng juga seorang ahli tingkat ilahi di alam roh. Dia bahkan seorang tetua tamu dari Artificer's Guild. Su Suan berkata dengan bingung. Apa, pengrajin tingkat ilahi? Kata-kata Su Suan seperti bom besar yang meledak di samping telinga Jiang Yuya dan yang lainnya. Mereka sekali lagi sangat terkejut. Master Prasasti tingkat ilahi dan alkemis tingkat ilahi sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Sekarang mereka tahu bahwa Feng Wuchen juga seorang Divine Great Artificer. Ini luar biasa. Feng Wuchen memiliki tiga alam menakutkan pada saat yang bersamaan. Ini sepenuhnya di luar pemahaman semua orang. Tidak ada yang akan mempercayainya. Beberapa jam kemudian, berita bahwa Feng Wuchen adalah Tuan Muda Dewa Naga telah menyebar ke seluruh alam ilahi abadi. Sekalipun Feng Wuchen mengatakan untuk tidak mengungkapkan identitasnya, berita itu tetap menyebar. Meskipun mereka tidak tahu siapa Feng Wuchen, empat kata, Tuan Muda Dewa Naga, sudah cukup untuk mengejutkan seluruh alam ilahi abadi. 1312 Win Sado, kamu, apakah kamu benar-benar Tuan Muda para Dewa Naga? Dalam perjalanan kembali ke alam roh, Ming Yue bertanya dengan tidak percaya. Matanya yang indah menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Ini, aku tidak tahu apakah itu penting. Singkatnya, aku belum pernah ke Dewa Naga. Feng Wuchen menjawab dengan canggung. Ah, mendengar jawaban Feng Wuchen, Ming Yue terkejut. Sebagai Tuan Muda Dewa Naga, dia belum pernah ke Dewa Naga. Logika macam apa ini? Ming Yue bertanya dengan bingung, Win Sado, kenapa aku tidak mengerti maksudmu? Apa maksudmu kamu belum pernah ke Dewa Naga? Ini, Feng Wuchen menjadi semakin malu, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kepala pembunuh langit di samping berkata, bayangan angin naik dari alam bawah dan langsung datang ke pavilion bayangan langit. Dia belum pernah ke Dewa Naga. Naik dari alam bawah. Tuan Muda Dewa Naga ada di alam bawah. Wajah Ming Yue dipenuhi dengan keterkejutan. Feng Wuchen berkata tanpa daya, Ming Yue, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu sekarang. Jika ada kesempatan di masa depan, kamu akan mengetahuinya. Ayo kembali ke pavilion bayangan langit dulu. Pavilion bayangan langit adalah satu-satunya organisasi pembunuh di alam surga. Mereka sangat mengetahui segala sesuatu di alam surga. Apa yang terjadi di Persatuan Prasasti telah sampai ke telinga Ying Hun. Setelah kembali ke pavilion bayangan langit, Feng Wuchen segera pergi mencari Ying Hun. Di aula utama Sky Shadow Pavilion. Win Shadow, kenapa kamu terburu-buru? Melihat Feng Wuchen masuk, Ying Hun bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen bertanya, selain Master Pavilion, Apakah ada orang bermarga Ying di alam surga? Tidak. Ying Hun menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ragu, Mengapa kamu bertanya? Apakah kamu kenal Ying Wu Yue? Feng Wuchen bertanya. Saat dia mendengar ini, ekspresi Ying Hun berubah drastis. Tubuhnya gemetar saat dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Sepertinya Ying Wu Yue memang ada hubungannya dengan Master Pavilion. Melihat ekspresi Ying Hun, Feng Wuchen sudah menebak jawabannya. Ying Hun tertegun lama sekali, lalu dia berkata dengan suara gemetar, Hun, apakah tamu? Katakan lagi. Apakah kamu kenal Ying Wu Yue? Feng Wuchen bertanya. Ying Wu Yue? Ying Wu Yue? Ekspresi Ying Hun menjadi sangat emosional, dan air mata mengalir di wajahnya. Ying Hun dengan bersemangat meraih bahu Feng Wuchen dan bertanya, KZKG, apakah UER masih hidup? Di mana UER? Bagaimana kamu tahu tentang UER? Di mana kamu melihat UER? Katakan padaku dengan cepat. Melihat Ying Hun yang bersemangat dengan sedikit kesedihan dan kegembiraan, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Tuan Pavilion, jangan terlalu bersemangat. Katakan padaku dulu, apa hubunganmu dengan Ying Wu Yue? Menekan kesedihan dan kegembiraan di hatinya, Ying Hun mengenang, Ying Wu Yue adalah cucuku. Ini adalah sesuatu yang terjadi 22 tahun lalu. Saat itu, keluarga Ying disergap oleh musuh yang kuat. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi mengepung keluarga Ying. Mereka memiliki rune yang bisa menyembunyikan aura mereka, jadi lelaki tua ini tidak mendeteksinya. Dalam pertempuran itu, lelaki tua ini berusaha sekuat tenaga dan terluka parah. Seluruh keluarga Ying dibantai, dan hanya lelaki tua ini yang selamat. Yue Er hilang, dan seluruh keluarga Ying tidak dapat menemukannya. Sepertinya dia direnggut, kata Feng Wuchen. Itu benar. Namun dalam 22 tahun ini, Patua tidak pernah berhenti menyelidiki pelaku sebenarnya, namun tidak ada petunjuk sama sekali. Seolah-olah mereka menghilang ke udara, kata Ying Hun dengan sedih. Mengingat kembali apa yang terjadi saat itu, bisa dikatakan hatinya terasa seperti ditusuk pisau, sangat menyakitkan. Hilang begitu saja, saya khawatir mereka dibungkam oleh seseorang. Bukankah pavilion bayangan surgawi mempunyai seseorang yang mendukung mereka saat itu? Feng Wuchen bertanya. Patua tidak punya peluang sama sekali. Kata Ying Hun dengan sedih. Dengan lebih dari selusin kaisar surgawi yang mengelilinginya, tidak peduli seberapa kuat Ying Hun, dia tidak dapat menahan begitu banyak pembangkit tenaga kaisar surgawi. Win Shadow, di mana kamu melihat Yue Er? Bagaimana kamu tahu itu Yue Er? Ying Hun bertanya dengan cemas. Feng Wuchen berkata, ceritanya panjang. Feng Wuchen kemudian menjelaskan masalahnya secara rincin. Baru pada saat itulah Ying Hun mengetahui bahwa pelaku sebenarnya saat itu adalah orang-orang kaisar roh. Kaisar roh. Ying Hun dipenuhi amarah. Dia mengertakan gigi dan aura pembunuh yang mengerikan muncul tak terkendali. Tuan pavilion, jangan marah. Ying Wu Yue sangat aman sekarang. Dia telah diselamatkan dan seharusnya kembali ke kediaman abadi guru surgawi. Ying Wu Yue masih belum mengetahui latar belakangnya, kata Feng Wuchen. Ini pertama kalinya dia melihat Ying Hun begitu marah. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, dengan kekuatan pavilion bayangan surgawi, seharusnya tidak sulit untuk melacak pelaku sebenarnya. Tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah 22 tahun. Ini berarti kaisar roh telah membungkam mereka. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Membungkam lebih dari selusin kaisar langit. Bukankah kaisar roh terlalu kejam? Kata Ying Hun dengan kejam, kemarahan di matanya hampir meledak. Untuk mencapai sesuatu yang besar, harus ada pengorbanan. Feng Wuchen mengangkat bahu, lalu berkata, Saya tidak menyangka Master Pavilion memiliki masa lalu yang begitu menyakitkan. Saya juga tidak menyangka Anda memiliki dendam yang begitu dalam terhadap kaisar roh. Jika kamu ingin melihat cucumu, pergilah ke kediaman guru surgawi abadi. Namanya sekarang adalah Dong Huang Yue, kata Feng Wuchen sambil tersenyum, lalu bangkit dan berjalan keluar dari rumah. Aula. Tuan muda dewa naga, terima kasih, kata Ying Hun. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, Dong Huang King dan Dong Huang San adalah dua saudara laki-laki Ying Wu Yue. Mereka bukan ahli prasasti dan hanya tinggal sementara di kediaman guru surgawi untuk berkultivasi. Guru pavilion dapat membawa mereka kembali ke bayangan surgawi pavilion untuk diolah, kata Feng Wuchen sambil berjalan keluar dari Aula. Saat Feng Wuchen keluar dari Aula, Ying Hun menghilang. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan cucunya yang telah berpisah dengannya selama 22 tahun. Setelah kembali ke istananya sendiri, Feng Wuchen memasuki Pagoda Sembilan Kosmos tingkat ke-7. Saya akhirnya punya waktu untuk melihat lukisan kehidupan mengambang dao surgawi yang saya peroleh dari makam surgawi. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengeluarkan lukisan kehidupan mengambang dao surgawi. Feng Wuchen telah memahami lukisan kehidupan mengambang dao surgawi yang pertama, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk memahami yang kedua. Dan seperti yang diharapkan, setelah Feng Wuchen melihatnya dengan cermat, memang benar demikian. Namun yang mengecewakan Feng Wuchen adalah metode budidaya kedua lukisan kehidupan mengambang dao surgawi tidak terhubung. Feng Wuchen mengerutkan kening, seperti yang diharapkan dari metode budidaya misterius. Namun dari tampilan kedua lukisan kehidupan mengambang dao surgawi ini, metode budidaya misterius ini dapat dibagi menjadi tiga tahap. Meskipun metodenya sama, kedua lukisan ini tidak terhubung. Artinya, yang diperoleh dari makam surgawi adalah tahap ketiga. Tanpa lukisan kehidupan mengambang dao surgawi tahap kedua, bahkan jika dia memperoleh tahap ketiga, dia tidak akan bisa mengolahnya. Lukisan ini sia-sia. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Feng Wuchen memasukkan lukisan kehidupan terapung dao surgawi ke dalam cincin penyimpanannya dengan kecewa. Dengan bantuan lukisan kehidupan mengambang dao surgawi yang pertama dan lima kali tingkat ketujuh, tingkat kultivasi Feng Wuchen telah meningkat pesat. Kalau tidak, dia tidak akan menembus tahap akhir alam raja surgawi secepat itu. Aku ingin tahu kapan Xiao-siao dan yang lainnya bisa naik ke alam surgawi. Tiba-tiba, senyuman manis Ling Xiao-siao muncul di benaknya. Feng Wuchen menyadari bahwa dia sangat merindukan Ling Xiao-siao, Liu Qingyang, dan yang lainnya. Benar, bukankah Long Nityan pergi ke alam fana saat itu? Kalau begitu, aku juga bisa kembali ke alam fana setelah naik ke alam surgawi. Mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar, dan dia sangat gembira. 1313. Kuil layak surgawi Wajah pucat yang mulia Lord sangat jelek seolah-olah ada lapisan api yang menyala di wajahnya. Delapan kaisar langit sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani kentut. Rencana ini bisa saja berhasil membunuh Feng Wuchen. Bahkan dengan bantuan Long Nityan, mereka bisa membunuh Feng Wuchen di saat yang paling sulit. Namun, yang mulia dan yang lainnya tidak menyangka Dewa Naga akan mengirimkan begitu banyak kaisar surgawi. Yang lebih mengejutkan yang mulia adalah kekuatan Long King Hun telah berkembang ke tingkat di mana dia bisa melawannya. Dia juga tidak menyangka Feng Wuchen berada di tingkat ilahi dan melukai Tuan Gui Gu dengan kekuatan jiwanya yang menakutkan. Yang mulia, ini adalah kesempatan yang bagus sekarang. Mengapa Anda mengambil kesempatan untuk membunuh Feng Ying? Ming di mau tidak mau bertanya. Apakah kamu babi bodoh? Yang mulia Lord memarahi, Long Nityan tidak bergerak dari awal sampai akhir. Apakah menurut Anda dia hanya akan berdiri dan menonton? Ini, kaisar Hades tidak bisa berkata-kata karena teguran itu. Dia memandang kaisar langit abadi dengan dingin dan berkata, kaisar langit abadi, apakah ini jebakan yang kamu buat? Kaisar langit abadi tidak berani kentut. Kaisar surgawi abadi berada dalam dilema. Dewa Naga telah mengirimkan begitu banyak kaisar surgawi, dan mereka hanya memiliki sedikit orang. Mereka tidak bisa menang. Yang mulia, tidak perlu marah. Untuk operasi ini, kami tidak menyangka bahwa klan Dewa Naga akan mengirimkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik kaisar langit. Orang tua ini juga tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa Winsado benar-benar dapat meningkat dalam waktu yang sangat singkat. Tuan Gui Gu perlahan membuka mulutnya dan berkata, meningkatkan, yang mulia memandang Tuan Gui Gu dengan bingung. Tuan Gui Gu berkata dengan sungguh-sungguh, patua pernah bertarung dengannya di kediaman abadi guru surgawi. Pada saat itu, kekuatan jiwanya setara dengan patua. Hanya kurang dari dua bulan. Kurang dari dua bulan, ekspresi yang mulia berubah drastis. Dalam waktu kurang dari dua bulan, kekuatan jiwa Feng Wu Chen telah melampaui kekuatan Tuan Gui Gu. Seberapa mengerikankah kecepatan peningkatan ini? Tingkat pertumbuhan Winsado sangat mengerikan. Dia sekarang berada di tahap akhir dari alam Raja Surga. Saya khawatir tidak akan lama sebelum dia menerobos ke alam Dewa Surga, tambah kaisar roh. Setelah kegagalan ini, akan sulit untuk menyingkirkan KCKG. Sebagai Tuan Muda Dewa Naga, Dewa Naga pasti akan melindunginya secara diam-diam. Sekarang Dewa Naga telah bangkit, kekuatan mereka seharusnya sudah pulih. Tuan Gui Gu berkata dengan sungguh-sungguh. Yang mulia berkata dengan dingin, anak ini memang menakutkan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Muda Dewa Naga saat itu. Kita harus memikirkan segala cara untuk menyingkirkannya. Sekarang Winsado belum melangkah ke surga. Kaisar Rilem, membunuhnya semudah membalikkan tangan kita. Kemudian, dia melihat ke arah Tuan Gui Gu dan berkata, Tuan Gui Gu, Peri Yu Yan adalah kunci untuk membunuh Feng Ying. Kekuatan lagu 9 Trigram sangat menakutkan, tapi kita harus menyerang terlebih dahulu. Tuan Gui Gu menganggup dan berkata, Orang tua tahu apa yang harus dilakukan. Yang mulia, jangan khawatir. Saya akan memberitahu Tetua Agung tentang masalah ini terlebih dahulu. Kalian semua boleh pergi sekarang, kata Yang mulia. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang. Feng Wuchen keluar dari pagoda 9 Kosmos dan pergi ke Aula Utama Pavilion Bayangan Langit lagi. Dia benar-benar pergi ke kediaman Guru Surgawi. Melihat Aula Utama kosong, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Winsado, apakah kamu mencari Master Pavilion? Suara Zufeng tiba-tiba terdengar di telinganya. Kakak Zufeng, kamu tepat waktu. Feng Wuchen sangat gembira saat mendengar itu dan segera berlari ke arahnya. Apa masalahnya? Zufeng bingung saat melihat Feng Wuchen begitu bahagia. Feng Wuchen bertanya, Kakak Zufeng, bagaimana kabarmu menuju alam manusia? Alam manusia. Zufeng tertegun dan menatap Feng Wuchen dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa kamu menanyakan hal ini? Apakah Anda pergi ke alam manusia? Mem, aku tahu kita bisa pergi ke alam manusia tapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Feng Wuchen mengangguk. Zufeng sedikit mengernyit. Sejauh yang saya tahu, ada banyak benua di alam manusia. Ada benua jiwa bela diri, benua bulan langit, dan sebagainya. Bukankah para elit alam surgawi akan menghancurkan tatanan di alam manusia? Dilarang? Tapi pasti ada jalannya kan? Feng Wuchen bertanya, dia tidak peduli apakah itu dilarang atau tidak. Sekarang alam surgawi berada di bawah kendali guru surgawi, konsekuensinya akan sangat parah. Zufeng berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata dengan tidak setuju, yang mulia surgawi adalah musuh kita. Bukankah hasilnya sama, kakak Zufeng? Beritahu aku jalannya. Kamu adalah tuan muda dewa naga. Kamu tidak takut pada tuan surgawi. Zufeng mengangguk. Jika kamu ingin pergi ke alam manusia, kamu harus pergi ke gerbang alam surgawi. Baiklah, kakak Zufeng, terima kasih. Feng Wuchen berkata buru-buru dan berteleportasi. Feng Wuchen sangat bersemangat memikirkan untuk pergi ke alam manusia. Dia bahkan lebih bersemangat membayangkan akan segera bertemu Ling Xiao-Siao dan yang lainnya. Win Sado, aku belum selesai. Hei, Win Sado, Zufeng berteriak. Sayangnya, Feng Wuchen tidak dapat mendengarnya. Anak ini, Zufeng menggelengkan kepalanya. Zufeng, ada apa? Kemana perginya bayangan angin? Saya tidak menyangka Anda akan datang ke Aola Utama. Jarang sekali. Suara Tian Ming datang. Win Sado bilang dia ingin pergi ke alam manusia. Dia pergi ke gerbang alam surgawi sekarang. Zufeng berkata tanpa daya. Wajah Tian Ming berubah saat mendengar itu. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Bagaimana dia bisa pergi ke alam manusia hanya karena dia berkata demikian? Apa yang dipikirkan anak ini? Melihat wajah Tian Ming, dia menduga perjalanan Feng Wuchen tidak akan semudah itu. Bukannya kamu tidak tahu betapa menakutkannya teleportasi. Dia pergi sebelum aku selesai berbicara. Zufeng berkata tanpa daya. Tidak, aku harus segera pergi ke gerbang alam surgawi. Tian Ming berkata dengan cemas. Zufeng menghentikannya. Semua sudah terlambat saat kau mencapai gerbang alam surgawi. Master pavilion tidak ada di pavilion bayangan surgawi. Menurutku lebih baik mencari Lord Tian Kui. Tidak perlu. Apakah kamu tidak tahu bahwa Win Sado adalah tuan muda Dewanaga? Suara Tian Kui terdengar. Itu benar. Zufeng dan Tian Ming saling memandang dengan heran. Feng Wuchen berteleportasi. Satu jam kemudian, dia tiba di gerbang alam surgawi. Terakhir kali dia muncul di gerbang alam surgawi adalah ketika dia naik dari benua jiwa surgawi. Melihat gerbang alam surgawi yang megah, Feng Wuchen masuk tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen tiba di ruang putih. Penggarap alam surgawi dilarang pergi ke alam manusia. Feng Wuchen baru saja muncul ketika sebuah suara tua terdengar di ruang putih. Hem, Anda, Feng Wuchen. Suara lama itu baru saja jatuh ketika suara terkejut tiba-tiba terdengar. Senior tua masih mengingatku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Senior tua yang dibicarakan Feng Wuchen adalah lelaki tua yang menjaga gerbang alam surgawi. Seorang lelaki tua berjubah putih diam-diam muncul dari udara. Dia memandang Feng Wuchen dengan ragu dan bertanya, seorang super jenius yang mengalami kesengsaraan surgawi 9x9. Orang tua ini tentu saja tidak akan melupakanmu. Saat menilai Feng Wuchen, lelaki tua itu berkata, sepertinya kultifasimu telah meningkat pesat. Kamu seharusnya sudah menerobos ke alam Raja Surgawi, bukan? Raja Surgawi tahap akhir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apa? Raja Surgawi tahap akhir. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir terbang keluar. Orang tua itu tercengang. Dia menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Tubuhnya menegang dan dia tidak bergerak sama sekali. 1314. Apakah anak ini monster? Tidak lama setelah naik ke alam surga, budidayanya sudah mencapai dewa langit tahap akhir. Bahkan para jenius tertinggi di alam surga tidak dapat melakukannya, bukan? Orang tua itu memandang Feng Wuchen dengan sangat ngeri. Kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan benar-benar membuat orang tua itu ketakutan. Melihat penampilan tercengang lelaki tua itu, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawanya. Setelah sekian lama, lelaki tua itu bertanya dengan ragu, Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar sudah berhasil menembus penguasa langit tahap akhir? Feng Wuchen membengkokkan telapak tangannya menjadi cakar, mendesak secerca esensi surga, memancarkan aura yang sangat kuat, membuktikan budidayanya. Tuan Langit Tahap Akhir, merasakan aura Feng Wuchen, wajah tua lelaki tua itu berubah drastis lagi. Feng Wuchen tertawa kecil dan berkata, Apakah kamu percaya padaku sekarang? Bagaimana ini mungkin? Anda baru saja naik ke alam surga belum lama ini. Bahkan jika Anda seorang jenius, mampu menerobos ke alam Raja Surgawi dalam waktu sesingkat itu sudah sangat mengesankan. Tapi Anda benar-benar melangkah ke alam penguasa langit, dan itu bahkan merupakan penguasa langit tahap akhir. Orang tua itu berkata dengan sangat terkejut, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Agar tidak membuang waktu, Feng Wuchen segera mengganti topik dan berkata, Senior tua, bagaimana saya bisa turun ke dunia fana? Saya mendengar bahwa datang ke alam gerbang surga dapat melakukannya. Dunia fana yang lebih rendah. Orang tua itu dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan pernah memikirkannya. Alam surga melarang penggarap manapun untuk turun ke dunia fana. Setelah ditemukan, konsekuensinya sangat serius. Anda, sebaiknya kamu kembali. Jangan sia-siakan bakat luar biasamu. Kembalilah dan berkultivasi dengan baik. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Bagaimana jika aku ingin memaksaku turun? Feng Wuchen bertanya. Paksa turun. Orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Feng Wuchen, bakat kultifasimu memang menakutkan. Orang tua ini belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dengan kultifasimu, ingin memaksamu turun ke dunia fana adalah hal yang mustahil. Bahkan delapan kaisar surgawi yang agung tidak memiliki kemampuan ini. Saat kata-katanya jatuh, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan lusinan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi muncul dari udara. Aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di atas kaisar langit pertama. Melihat begitu banyak pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi serta aura mengerikan itu, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan, keringat dingin mengucur di punggungnya. Feng Wuchen benar-benar tidak menyangka bahwa alam gerbang menuju surga sebenarnya memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang menakutkan yang menjaganya. Pembangkit tenaga listrik kaisar langit lapisan pertama manapun dapat dengan mudah mengalahkan delapan kaisar langit yang agung. Jika kamu bisa mengalahkan mereka, silakan turun ke alam fana. Orang tua itu tersenyum tipis. Mendengar itu, Feng Wuchen tersenyum pahit dan berkata, senior pasti bercanda. Lupakan delapan belas kaisar surgawi, aku bahkan tidak bisa mengalahkan satupun. Kalau begitu silakan kembali. Orang tua itu tersenyum tipis. Apakah tidak ada jalan lain? Feng Wuchen bertanya. Tidak ada cara lain. Aku tahu kamu merindukan teman dan keluargamu di benua jiwa surgawi, tapi peraturan tetaplah peraturan. Aturan ada karena suatu alasan. Jika ada yang bisa turun, akankah benua dunia manusia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Boom-boom. Pef. Suara lelaki tua itu baru saja memudar ketika serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar. Delapan belas pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang menakutkan memuntahkan darah pada saat yang sama, sosok mereka melesat ke belakang. Apakah sekarang baik-baik saja? Suara dingin penuh keagungan terdengar. Kaisar langit lapisan ke delapan. Wajah tua lelaki tua itu berubah drastis dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat. Penampilan ini membuat lelaki tua itu ketakutan dan dia berkata dengan ngeri, orang tua ini memberi hormat kepada Yang Mulia Dewa Naga. Kedatangannya justru Yang Mulia Dewa Naga, Long Nitian. Kami menghormati Yang Mulia Dewa Naga. Delapan belas pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi juga berlutut ketakutan. Huh, kalian semua punya empedu. Long Nitian menegur dengan marah. Tekanan yang mengerikan Melanda, menakuti delapan belas kaisar surgawi hingga mereka sangat ketakutan, hampir tercekik. Melihat sampai sini, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berpikir, memang, itu semua tergantung pada kekuatan. Aturan dok fart apa? Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, peraturan hanyalah hiasan belaka. Yang Mulia, tenangkan amarahmu. Orang tua ini akan segera membuka gerbang menuju dunia manusia, kata lelaki tua itu dengan ngeri dan buru-buru membentuk jejak, membuka gerbang menuju dunia manusia. Long Nitian, lupakan saja. Mereka juga diperintahkan untuk menjaga gerbang alam surga, Feng Wuchen buru-buru berkata. Ya, Long Nitian berkata dengan hormat. Melihat Long Nitian begitu menghormati Feng Wuchen, lelaki tua itu dan delapan belas pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi sangat terkejut. Siapakah Long Nitian? Itu adalah Yang Mulia Dewa Naga, sebuah eksistensi dengan kekuatan mengerikan. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang begitu mengerikan sebenarnya sangat hormat di depan Feng Wuchen. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Bukankah dia naik ke alam surga dari benua jiwa surgawi? Mengapa Yang Mulia Dewa Naga begitu menghormatinya? Orang tua itu kaget dan penasaran. Misimu sudah selesai, Feng Wuchen dengan santai bertanya, tatapannya menatap Long Nitian. Long Nitian berkata dengan hormat, ini telah berhasil diselesaikan. Saya akan kembali ke dunia manusia selama beberapa hari, menjaga pavilion bayangan surgawi, kata Feng Wuchen lembut, lalu memasuki gerbang dunia manusia. Long Nitian dengan hormat memperhatikan Feng Wuchen memasuki gerbang dunia manusia. Yang Mulia Dewa Naga, siapakah Feng Wuchen? Orang tua itu bertanya dengan hati-hati, tidak mampu menahan rasa penasarannya. Long Nitian menatap lelaki tua itu dan berkata, Tuan Muda Dewa Naga. Ledakan. Jawaban Long Nitian seperti sambaran petir, meledak dengan keras di telinga lelaki tua itu dan delapan belas pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, mengguncang mereka sampai ke inti. Tuan Muda Dewa Naga, orang tua itu berteriak ngeri, matanya yang lama hampir keluar. Dia, dia sebenarnya adalah Tuan Muda Dewa Naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Tuan Muda Dewa Naga sudah? Bagaimana dia bisa menjadi Tuan Muda Dewa Naga setelah naik dari dunia manusia? Delapan belas pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi memiliki gelombang besar yang melonjak di hati mereka, sangat terkejut. Sambil menatap dingin lelaki tua itu dan yang lainnya, Long Nitian berkata, jangan lupa siapa yang memberimu semua pencapaian hari ini. Jika bukan karena Tuan Muda menyelamatkan Anda semua saat itu, Anda sudah lama berubah menjadi abu. Yang Mulia tidak membunuh kalian semua sudah dianggap penyanyang. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Yang Mulia Dewa Naga. Orang tua itu dan yang lainnya berlutut satu demi satu. Long Nitian melanjutkan, bagus jika kamu tidak lupa. Feng Wuchen adalah reinkarnasi dari Tuan Muda Dewa Naga. Dia adalah Tuanmu. Apa, Tuan Muda Dewa Naga bereinkarnasi? Orang tua dan delapan belas pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi terkejut lagi, semuanya membeku di tempat. Tuan Muda Dewa Naga bereinkarnasi? Beberapa kata ini seperti gelombang suara yang mengerikan, terus-menerus bergetar di pikiran mereka. Kalau tidak, menurutmu apa yang telah dilakukan para Dewa Naga selama ini? Para Dewa Naga mengasingkan diri selama bertahun-tahun tepatnya untuk membantu Tuan Muda bereinkarnasi. Tuan Muda adalah harapan kami. Tuan Muda yang bereinkarnasi bahkan lebih kuat daripada ramalan. Kata Long Nitian. Pelayan tua ini tidak akan pernah melupakan kebaikan guru di hatiku. Yakinlah, Yang Mulia, hamba tua ini sama sekali tidak memiliki kesetiaan kepada guru. Kalau tidak, biarkan langit menggunturku, dan aku tidak akan pernah bereinkarnasi. Orang tua itu buru-buru berkata, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegelisahan yang liar. Kami sama sekali tidak memiliki kesetiaan. Delapan belas pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi berkata dengan hormat satu demi satu. Semuanya harus menunggu Tuan Muda menjadi kuat. Tidak akan menunggu terlalu lama, kata Long Nitian. Ya, orang tua dan delapan belas Kaisar Surgawi sangat gelisah. Benua jiwa Surgawi masih memiliki banyak kerabat dan teman Tuan Muda. Mereka akan segera naik ke alam Surgawi. Jangan membuat Tuan Muda tidak bahagia. Perlakukan mereka dengan baik dan antarkan mereka ke pavilion bayangan Surgawi, Long Nitian Perintah Tian Ming. Ya, orang tua itu dan yang lainnya menjawab dengan hormat. 1315 Di atas benua jiwa Surgawi, ruang tiba-tiba berputar dan membentuk pusaran. Segera, sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Orang yang muncul justru Feng Wuchen. Lokasi Feng Wuchen kebetulan berada di alam astral wilayah tanpa batas, tidak jauh dari kuil Dewa Naga. Aura benua jiwa Surgawi, akhirnya kembali. Sebenarnya di alam astral, haha. Merasakan aura familiar, Feng Wuchen segera tertawa terbahak-bahak kegirangan, sangat gelisah. Pada saat ini, Feng Wuchen merasa ingin kembali ke rumah. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam, lalu menutup matanya dan berkata dengan penuh semangat, lihatlah Xiao Xiao yang sedang berkultivasi. Merasakan sedikit, Feng Wuchen merasakan aura Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, alam dewa sejati. Xiao Xiao, Qingyang, Beidou Yan, Zhang kecil mereka semua melangkah ke alam dewa sejati. Juga, ayah dan ibu mereka semua juga menerobos ke alam dewa sejati. Mereka sudah tidak jauh dari kenaikan. Naga api dan macan tutul liar semuanya sudah bisa naik, haha. Besar. Merasakan aura Ling Xiao Xiao dan mereka semua, Feng Wuchen sangat bersemangat. Ingin memberi ayah mereka semua kejutan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum gembira, wajahnya penuh senyum berseri. Bajingan, apa yang salah denganmu? Meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala, berisik sekali. Tawa keras Feng Wuchen baru saja berakhir ketika teriakan marah datang dari arah angin. Mendengar itu, Feng Wuchen menundukkan kepalanya sedikit untuk melihat, baru kemudian menemukan ada sebuah kota di bawah kakinya. Jadi, ini kota Qingli. Saat berada di dunia manusia, aku juga tidak datang ke sini. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Tatapannya kemudian melihat ke arah sumber kemarahan di bawah. Feng Wuchen berpikir, keluarga Sen. Karena ragu-ragu karena terlalu bersemangat, Feng Wuchen juga tidak bisa mengendalikannya, dan tertawa cukup keras. Kemarahan di bawah ini mengejutkan banyak petani di kota. Sepasang mata demi mata memandang ke arah Feng Wuchen yang tinggi di langit. Sangat akrab, sangat mirip dengan seseorang. Itu benar, saya pikir juga begitu, dan saya tidak bisa melihat kultifasinya, tetapi itu bukan dia. Orang ini terlihat sangat mirip dengan ketua aliansi. Semakin aku melihatnya, semakin dia terlihat seperti ketua aliansi. Bahkan suaranya persis sama. Mungkinkah itu teknik penyamaran? Di kota Qingli, banyak pembudidaya merasa Feng Wuchen terlihat sangat familiar. Wajah ketua aliansi Dewa Naga muncul di benak mereka. Semakin mereka terlihat, semakin mereka merasa mirip. Namun tidak ada yang percaya bahwa pria di depan mereka adalah Feng Wuchen, karena semua pembudidaya di benua Tianhun tahu bahwa Feng Wuchen telah naik ke alam surga. Maaf, aku terlalu bersemangat. Feng Wuchen tersenyum canggung. Kenapa kamu begitu gelisah? Apakah ibu atau istrinya meninggal? Seorang pemuda di tingkat ke-8 dari tingkat surga berteriak dengan marah, tatapan kejamnya tertuju pada Feng Wuchen. Mendengar ini, wajah Feng Wuchen sedikit menjadi gelap. Dia perlahan turun dan melayang di udara di atas kota, menatap pemuda itu. Feng Wuchen berkata, Jika kamu memiliki keluhan, datang saja padaku. Mengapa kamu harus menghina ibuku? Kamu mengganggu kultifasiku. Aku sudah berbelas kasihan karena tidak membunuhmu. Apa gunanya menghina ibumu? Pemuda itu berkata dengan galak, wajahnya penuh arogansi. Wajah Feng Wuchen menjadi sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, Jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Huh. Pemuda itu mendengus dengan nada menghina dan berkata, Jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Pada saat ini, pemimpin klan keluarga Shen dan para tetua mendengar berita itu dan datang menghampiri. Kekuatan keluarga Shen cukup kuat. Pemimpin klan berada di alam surga tingkat ke-6, dan ketiga tetua juga telah mencapai alam surga. Feng R, apa yang terjadi? Pemimpin klan memandang Shen Feng dan bertanya. Tidak ada, hanya anak laki-laki yang terlalu percaya diri yang mengganggu kultifasi saya. Shen Feng mengulurkan tangannya, sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Pemimpin klan dan yang lainnya mengikuti pandangan Shen Feng dan melihat ke langit. Mereka sangat ketakutan, dan wajah mereka langsung dipenuhi ketakutan. Pemimpin aliansi Dewa Naga, pemimpin klan dan yang lainnya langsung merasakan kaki mereka menjadi lunak, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Pemimpin aliansi Dewa Naga, apakah kamu bercanda? Pemimpin aliansi Dewa Naga telah naik ke alam surga. Bagaimana dia bisa berada di benua Tianhun? Kata Shen Feng dengan nada menghina. Pemimpin klan, orang ini jelas bukan pemimpin aliansi Dewa Naga. Entah dia mirip dengannya atau sedang menyamar. Jangan tertipu olehnya, kata seorang pemimpin penjaga dengan pasti. Pemimpin klan memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Berita bahwa Feng Wuchen telah naik ke alam surga telah menyebar di benua Tianhun. Feng Wuchen tidak mungkin berada di benua Tianhun. Namun yang membuat kepala keluarga Shen khawatir adalah dia tidak dapat melihat kultifasi Feng Wuchen dengan tingkat kultifasinya. Apakah dia benar-benar bukan pemimpin aliansi Dewa Naga? Pemimpin klan mengerutkan kening. Karena dia tidak yakin, pemimpin klan berkata, Adikku, aku minta maaf. Jika anakku melakukan kesalahan, mohon maafkan dia. Ayah, apa yang kamu lakukan? Apakah kita masih perlu bersikap sopan padanya? Shen Feng berkata dengan tidak senang ketika dia mendengar kata-kata sopan dari pemimpin klan. Begitu Shen Feng selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melayang ke udara. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Shen Feng tiba-tiba berubah. Dia tidak terbang sendirian. Sebaliknya, dia disedot oleh kekuatan tak kasat mata. Shen Feng buru-buru mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya, tapi yang mengejutkannya adalah tidak ada reaksi sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Shen Feng terkejut. Pemimpin klan segera merasa ada yang tidak beres. Dia ingin bergegas ke langit, tetapi ketika dia mengedarkan kekuatannya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Patua tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Pemimpin klan terkejut. Dia tidak bisa merasakan apapun, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Feng Wuchen sedang mencengkram leher Shen Feng. Dia tidak bisa melepaskan diri dan kesulitan bernapas. Wajahnya merah, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Shen Feng yang ketakutan dan berkata tanpa ekspresi, Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu ingin mati. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Shen Feng meraih tangan Feng Wuchen dan meronta dengan panik. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Adik, hentikan. Feng Wuchen, pemimpin klan berteriak dengan panik. Dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan kekuatannya, tapi tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Bajingan, apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak bisa bergerak? Ketiga tetua itu cemas dan marah. Di udara, di bawah tatapan ngeri banyak pembudidaya, Feng Wuchen perlahan meningkatkan kekuatan pergelangan tangannya. Shen Feng berjuang keras, namun pada akhirnya, dia langsung dihancurkan sampai mati oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen perlahan melepaskan tangannya, dan Shen Feng yang tak bernyawa jatuh ke tanah. Feng Er, pemimpin klan berteriak dengan panik. Tuan Muda, pemimpin klan sangat ketakutan. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wuchen berani membunuh Shen Feng di depan pemimpin klan dan banyak kultifator di kota King Li. Tuan Muda terbunuh. Ketiga tetua memandang Shen Feng yang jatuh dengan tidak percaya. Pemimpin klan Shen, banyak orang di kota King Li mendengar putramu menghina ibu dan tunanganku. Terlebih lagi, aku memberinya kesempatan, tapi dia tidak menghargainya. Kamu tidak bisa menyalahkanku, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Pemimpin klan sangat marah. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan wajahnya sangat ganas. Dia berteriak pada Feng Wuchen, bocah nakal. Pak tua tidak akan membiarkanmu. 1316. Kamu tidak bisa bergerak, jadi kenapa kamu tidak bisa melepaskanku? Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Ini benar-benar kamu. Seorang tetua berteriak dengan marah pada Feng Wuchen. Mata lamanya penuh dengan niat membunuh. Bagaimana mungkin seorang ahli alam surga tingkat ke-6 tidak bisa bergerak? Dan saya tidak bisa merasakan kekuatan apapun. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar pemimpin aliansi Dewa Naga? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sihir yang begitu mengerikan? Dia terlalu mirip. Setiap gerakannya persis sama dengan pemimpin kita. Kurasa dia benar-benar pemimpin kita. Banyak ahli yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Pada saat ini, mereka merasa bahwa pria di depan mereka adalah Feng Wuchen, pemimpin aliansi Dewa Naga dari benua Tianhun. Feng Er, Feng Er. Melihat Shen Feng jatuh dari langit, kepala keluarga Chen meraung sedih. Pemimpin keluarga Shen yang berteriak kesedihan tiba-tiba bisa menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas keluar dengan cemas. Feng Er, pemimpin keluarga Shen menangis sedih. Aura Shen Feng telah hilang sepenuhnya. Feng Wuchen tidak akan menunjukkan belas kasihan saat dia menyerang. Penghinaan Shen Feng telah menyentuh inti Feng Wuchen. Dia mendekati kematian. Bunuh anak ini untuk membalaskan dendam tuan muda kita. Merupakan penghinaan bagi pemimpin kita untuk menyamar. Tetua pertama berteriak dengan marah. Tubuhnya juga telah mendapatkan kembali kebebasannya. Lakukan. Sesepuh lainnya berteriak dengan marah. Ketiga tetua dengan marah menyerang satu demi satu. Kekuatan mengerikan dikerahkan sepenuhnya. Ketiga tetua itu segera menampilkan teknik bela diri mereka dan melancarkan serangan yang sengit. Momentum mereka luar biasa. Wuss, Deus. Suara mendesing. Tiga teknik seni bela diri yang mengerikan melesat ke langit dan dengan gila-gilaan berlari menuju Feng Wuchen. Ini mengguncang seluruh kota Qingli. Banyak praktisi mundur karena ketakutan. Kekuatan seorang pejuang di alam surga bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Menghadapi kekuatan mengerikan dari ketiga tetua, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Belum lagi kekuatan seorang pejuang di alam surga, bahkan kekuatan seorang pejuang di alam dewa sejati membuat Feng Wuchen merasa sangat kecil. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar untuk dibandingkan. Ledakan. Berdengung. Tiga kekuatan menakutkan semuanya menghantam tubuh Feng Wuchen, suara keras bergema di seluruh Green Glass City, riak energi yang menakutkan menyapu tanpa ampun, membuat takut banyak praktisi hingga mundur karena ketakutan. Namun, yang membuat semua orang terkejut dan takut, serangan ketiga prajurit di alam surga tidak membahayakan Feng Wuchen. Bahkan energi teknik bela diri telah meledak bahkan sebelum bisa mendekati Feng Wuchen. Hai. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin dengan ngeri. Ekspresi mereka semua tercengang. Dalam menghadapi serangan dari tiga prajurit alam surga, dia tidak terluka tanpa perlawanan apapun. Bagaimana ini mungkin? Wajah ketiga tetua menjadi kaku saat itu juga. Jadi, sangat kuat. Kultifasi orang ini berada di atas tiga tetua. Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mereka semua mengatakan bahwa itu adalah Master Aliansi Dewa Naga. Aku ingin tahu apakah itu benar. Menurutku dia adalah Master Aliansi Dewa Naga. Tidak ada yang bisa meniru momentum Master Aliansi Dewa Naga. Semua orang di Green Glass City sangat terkejut. Mata ketakutan mereka tertuju pada Feng Wuchen. Anak nakal, patua ingin menggunakan darahmu sebagai pengorbanan bagi jiwa Feng R di surga. Dia ingin kamu dikuburkan bersama Feng R. Pemimpin klan Shen sangat marah. Mata merahnya menatap Feng Wuchen, dan niat membunuh yang mengerikan muncul. Berdengung. Kekuatan alam surga tingkat ke-6 juga pecah tak terkendali. Kekuatannya sangat mengerikan, dan hembusan udara yang menakutkan bergulung. Momentum yang mengerikan itu membuat takut semua praktisi di Green Glass City. Ledakan. Pemimpin klan Shen tiba-tiba menginjak tanah. Dengan ledakan, halaman Shen runtuh sepenuhnya. Sosok pemimpin klan Shen sudah bergegas menuju Feng Wuchen. Ledakan. Kecepatan pemimpin klan Shen sangat mengerikan. Dia tiba dalam sekejap mata dan dengan keras membanting telapak tangannya ke dada Feng Wuchen. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan itu meluncur dengan liar. Tapi yang mengejutkan pemimpin klan Shen adalah telapak tangannya tidak bisa mengguncang Feng Wuchen sama sekali. Pada saat penyerangan terjadi, pemimpin klan Shen merasa seperti batu yang tenggelam ke laut. Kultifasinya tidak mungkin berada di alam pendewaan, bukan. Kekuatan mengerikan pemimpin klan Shen tidak bisa menyakitinya. Dia pasti master aliansi Dewa Naga. Tidak mungkin salah. Semua orang di Green Glass City sekali lagi tersentak ngeri. Kejutan di wajah mereka bahkan lebih hebat lagi. Pemimpin klan Shen juga tercengang saat ini. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menggoyahkan Feng Wuchen dengan kekuatannya. Pemimpin klan Shen yang lesu dengan cepat menjadi ganas lagi. Dia ingin mengumpulkan kekuatan mengerikan untuk melancarkan serangan lain. Ledakan. Engah. Tetapi pada saat pemimpin klan Shen menyerang, tiba-tiba muncul kekuatan Ki yang sangat menakutkan. Dengan ledakan, pemimpin klan Shen memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Pemimpin klan, ketiga tetua dan seluruh anggota keluarga Shen berteriak panik. Betapa menakutkannya bisa melukai atasan di alam surga tingkat ke-6 hanya dengan kekuatan Ki. Alam pendewaan. Dia unggul di alam apotheosis. Seru seseorang dengan pasti. Shen Feng memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Dia hanya mendekati kematian. Orang lain berkata dengan ngeri. Feng Wu Chen tidak mengaktifkan kekuatan apapun dari awal sampai akhir. Orang-orang yang hadir sama sekali tidak mengetahui budidaya Feng Wu Chen. Mereka hanya menduga bahwa dia berada di alam pendewaan. Pemimpin klan Shen, ketika kamu mengetahui apa yang terjadi, jika kamu masih ingin membalas dendam kepadaku, kamu dapat pergi ke Istana Dewa Naga untuk menemukanku. Kamu seharusnya akrab denganku, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh sambil melihat ke arah pemimpin klan Shen yang terluka parah. Begitu dia selesai berbicara, sosok Feng Wu Chen menghilang begitu saja. Master Aliansi Dewa Naga, begitu Feng Wu Chen mengatakan ini, seluruh kota kaca hijau langsung mendidih. Master Aliansi Dewa Naga, wajah pemimpin klan Shen dan ketiga tetua berubah drastis. Mereka menjadi sangat ketakutan. Dia adalah Master Aliansi Dewa Naga. Dia adalah Master Aliansi Dewa Naga. Seseorang berteriak dengan semangat. Seluruh kota kaca hijau menjadi gempar saat seruan itu mencapai langit. Master Aliansi telah kembali. Master Aliansi telah kembali. Ayo pergi ke Istana Dewa Naga. Seseorang berteriak dengan semangat. Untuk sementara waktu, di Green Glass City, sejumlah besar kultifator kuat terbang ke Istana Dewa Naga dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu kurang dari satu menit, Green Glass City yang semula semarak menjadi sepi dalam sekejap mata. Pemimpin klan, dia, dia benar-benar ketua Aliansi. Setelah beberapa lama, seorang tetua berkata dengan ngeri, tubuhnya gemetar hebat. Pemimpin klan Shen sudah tertegun di tempat, tidak dapat mengatakan sepatah katapun. Di atas Istana Dewa Naga. Sesosok muncul dari udara tanpa suara, tidak mengejutkan siapapun di Istana Dewa Naga. Hmm, ada apa dengan aura jahat ini? Feng Wu Chen, yang baru saja muncul, merasakan aura yang sangat jahat dan kuat, dan sedikit mengernyit. Klan Iblis Phoenix. Menatap Istana Dewa Naga, Feng Wu Chen melihat anggota klan Iblis Phoenix. Terlebih lagi, aura jahat dan kuat itu berasal dari klan Iblis Phoenix. Mengapa ada aura jahat di Feng Tianhun? Ini jelas merupakan aura klan Iblis. Feng Wu Chen diam-diam bingung. Di langit di atas Istana Dewa Naga, Feng Tianhun dan banyak ahli top lainnya dari klan Iblis Phoenix sedang menghadapi para ahli Istana Dewa Naga. 1317. Aura Feng Tianhun lebih kuat dari Raja Iblis saat itu. Aura macan tutul gila tidak sekuat miliknya. Tingkat kultivasi seperti itu cukup untuk naik ke alam surga, tetapi dia menekan tingkat kultivasinya. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Mengapa klan Iblis Phoenix menjadi begitu kuat? Aura jahat para dewa sejati ini lebih menakutkan daripada klan Iblis. Jauh di langit, Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, Feng Wu Chen tidak terburu-buru untuk muncul. Pemimpin klan Naga seharusnya sudah bisa naik ke alam surga sejak lama, tapi dia belum melakukannya. Sepertinya sesuatu telah terjadi di benua Tianhun. Feng Wu Chen menebak dalam hatinya, tapi dia tidak terlalu khawatir. Yang membuat Feng Wu Chen merasa lebih aneh adalah dia tidak melihat satupun ahli dari klan Naga, klan Raksasa, dan klan Bai Li. Mungkinkah terjadi sesuatu pada mereka? Feng Wu Chen merasakan bahwa bahkan di ruang klan Naga, Feng Wu Chen dapat merasakan aura yang kuat. Sesuatu memang telah terjadi. Tiga pesona telah menyegel ruang klan Naga, dan bahkan ada pesona Iblis Surgawi. Tampaknya klan Bai Li dan klan Raksasa juga terjebak. Feng Wu Chen berpikir. Namun, para ahli dari kekuatan Transcendental teratas ini masih hidup, dan Feng Wu Chen merasa lega. Pemimpin klan Naga memang telah mencapai alam kenaikan. Sepertinya sesuatu telah terjadi di alam surga, jadi dia belum naik. Feng Wu Chen mengungkapkan senyuman tipis. Aura Xiao Xiao telah melampaui Raja Iblis saat itu. Keturunan klan Dewa memang kuat, tetapi dibandingkan dengan Feng Tianhun, mereka masih sedikit lemah. Benda tua ini seharusnya mengembangkan teknik budidaya klan Iblis, itulah sebabnya dia memiliki aura jahat yang begitu kuat dan budidayanya dapat meningkat begitu cepat. Feng Wu Chen berpikir sambil memandang Ling Xiao Xiao. Eh, ini adalah kekuatan ilahi astral surgawi. Xiao Xiao telah mengaktifkan kekuatan sucinya. Tidak heran dia begitu kuat. Setelah melihat lebih dekat, Feng Wu Chen sangat gembira. Itu benar, Feng Wu Chen tidak salah. Ling Xiao Xiao memang telah mengaktifkan kekuatan sucinya, dan itu adalah kekuatan ilahi timba langit yang mendominasi. Tatapan Feng Wu Chen menyapu wajah semua orang dari aliansi Dewa Naga. Wajah-wajah yang familiar membuat Feng Wu Chen sangat bahagia. Aura Naga Api juga sangat kuat. Ciyuan dan Master Clan Zhang keduanya telah mencapai alam pandai besi kelas 9. Yun Yu Zi dan Senior Xing Tian juga dekat dengan alam kenaikan. Lin Yu, Qing Yang, dan Qing Qing sedikit lebih lemah. Para prajurit Istana Dewa Naga juga telah menerobos ke alam transformasi ilahi. Tian Xian Zi dan Penatua Wang Jiu Chong telah menjadi alkemis kelas 9. Feng Wu Chen sangat bersyukur karena basis budidaya berbagai kekuatan di bawah aliansi Dewa Naga semuanya telah meningkat secara signifikan. Dengan kekuatan seperti itu, benua Tian Hun tidak akan kalah dari benua lain. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah naik ke alam surga, Feng Wu Chen mengetahui bahwa di antara semua benua, benua Tian Hun adalah yang terburuk. Keponakan Xiao Xiao, Yan Long, aku menyarankanmu untuk tunduk padaku agar kamu tidak menderita. Dengan kekuatanmu, kamu bukanlah lawanku. Kamu harus tahu bahwa klan Naga, klan Luosha, dan klan Bai Li semuanya terjebak olehku. Mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu, kata Feng Tian Hun dengan arogan. Jangan pernah memikirkannya, aliansi Dewa Naga tidak akan pernah tunduk pada orang tercelah sepertimu. Ling Xiao Xiao memarahi dan menatap Feng Tian Hun. Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada tunduk padamu, bajingan tua. Liu Qingyang yang pemarah berteriak dengan marah. Feng Tian Hun mencibir dengan keras, benarkah? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa begitu keras kepala. Hanya kematian yang menunggu mereka yang menentangku. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu ingin bertarung, datanglah. Kera iblis bermata tiga berteriak dengan marah. Kalian semua alam dewa sejati bisa menyerangku bersama-sama. Feng Tian Hun berkata dengan arogan. Dia begitu sombong sehingga dia ingin melawan mereka semua sendirian. Ling Xiao Xiao, Naga Api, dan hampir 20 pakar alam dewa sejati bekerja sama, seberapa mengerikankah hal itu? Feng Tian Hun sangat percaya diri. Mendengar kata-kata Feng Tian Hun, Feng Wuchen sedikit terkejut. Kekuatan Feng Tian Hun telah mencapai tahap di mana dia bisa naik ke alam surga. Sungguh menakutkan. Tapi Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga hampir naik. Mereka tidak lebih lemah dari Feng Tian Hun. Selain itu, jumlahnya hampir 20 orang. Feng Wuchen tidak tahu dari mana kepercayaan Feng Tian Hun berasal. Jangan meremehkan dia. Kekuatan Feng Tian Hun berada di luar imajinasi kita. Kata Naga Api dengan serius. Kami memiliki begitu banyak alam dewa sejati. Apakah kami takut tidak bisa mengalahkannya? Liu Qing yang tidak percaya bahwa banyak dari mereka tidak dapat mengalahkan Feng Tian Hun. Harimau pemakan surga berkata dengan serius. Mungkin bukan itu masalahnya. Aura jahat Feng Tian Hun bahkan lebih menakutkan daripada Raja Iblis. Dia sudah bisa naik ke alam surga, tapi dia menekan budidayanya. Apa yang kamu bicarakan? Menyerang. Kera Iblis bermata tiga berteriak dengan marah dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Macan tutul liar, naga api, dan yang lainnya mengaktifkan kekuatan penuh mereka dan menembak. Energi mengerikan meledak dan mengguncang seluruh alam surga. Ruang itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dan dalam sekejap mata, itu menjadi dunia kegelapan. Huff. Feng Tian Hun tertawa dingin dan memberi isyarat kepada para ahli dari Demon Phoenix Rache untuk mundur. Leng Weng. Feng Tian Hun dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatannya. Energi jahat dan menakutkan meledak seperti gunung berapi. Alam surga berguncang hebat dan banyak wilayah runtuh. Auranya sangat menakutkan. Seni Surgawi. Penghancuran hukuman surga. Feng Tian Hun berteriak dan energi atribut petir yang menakutkan berkumpul dengan gila-gilaan. Oh, dia sebenarnya memiliki energi atribut petir yang kuat. Dengan budidayanya, bahkan 69 kesengsaraan surga tidak akan mampu menghentikannya. Feng Wu Chen terkejut. Dia tidak menyangka Feng Tian Hun begitu kuat. Semuanya hati-hati. Merasakan energi atribut petir yang menakutkan, ekspresi macan tutul liar berubah dan dia berteriak dengan cemas. Beidou yang terkejut dan berkata, monster tua ini sebenarnya memiliki energi yang sangat menakutkan. Kekuatan Feng Tian Hun telah melampaui pemimpin suku naga. Liu Qing yang terkejut. Dia tidak menyangka Feng Tian Hun menjadi begitu kuat. Hong, lama sekali. Di langit, pusaran awan guntur yang besar terbentuk. Naga petir menyambar dan guntur menderu, mengguncang kaisar langit dan menyebabkan banyak penggarap merasa takut. Hong Hong Hong. Leng Weng. Setelah beberapa saat, petir yang mengerikan berkumpul di pusaran awan guntur dan menyambar. Petir itu menakutkan dan menindas. Minggir, naga api meraung ketakutan. Hong Hong Hong. Puff puff puff. Ling Xiao Xiao, macan tutul liar dan yang lainnya segera menghindar. Namun, para ahli yang tidak bisa mengelak tepat waktu terluka oleh petir yang mengerikan itu. Bahkan para pesilat ahli di tahapan alam dewa sejati pun tidak mampu menahan energi petir yang mengerikan itu. Hanya dalam satu gerakan, sudah ada lebih dari sepuluh ahli rilem dewa sejati yang terluka parah. Untuk dapat melukai lebih dari sepuluh ahli alam dewa sejati dalam satu gerakan, orang dapat melihat betapa menakutkannya kekuatan Feng Tianhun. Macan tutul liar, naga api, Ling Xiao Xiao, menyerahlah dengan patuh. Jangan biarkan aku membunuhmu, Feng Tianhun berkata dengan dingin. Laporan, tepat pada saat ini, suara ketakutan dan kegembiraan terdengar. Untuk apa kamu berteriak? Tidak bisakah kamu melihat musuh? Liu Qingyang berteriak dengan marah. Melapor pada nona dewa naga, pemimpin aliansi telah ditemukan di kota kaca hijau. Orang itu tidak punya waktu untuk menjelaskan dan segera melapor ke Ling Xiao Xiao. 1318. Apa, Saudara Feng? Wajah cantik Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan keterkejutan dan mata indahnya langsung melebar. Tuan aliansi. Saudara Feng. Guru. Wajah Yun Yusi, Yan Long, Liu Qingyang, Zhang Junlan, dan anggota aliansi dewa naga lainnya berubah drastis pada saat yang bersamaan. Feng Wu Chen. Bahkan Feng Tianhun pun terkejut. Matanya berkilat ketakutan. Bagaimana mungkin, para ahli dari klan Phoenix Iblis sangat ketakutan ketika mereka mendengar kata-kata, Master aliansi. Istana dewa naga terdiam. Apakah kamu yakin itu Saudara Feng? Liu Qingyang bertanya setelah sekian lama terkejut. Itu benar sekali. Dia terlihat persis seperti Master aliansi. Suara dan auranya sama persis. Saya tidak mungkin salah. Dia baru saja membunuh Shen Feng, tuan muda keluarga Shen, di Green Glass City. Pria itu menjawab dengan hormat. Mustahil. Guru telah naik ke alam surga. Bagaimana dia bisa berada di benua Tianhun? Qi Yuan menggelengkan kepalanya tak percaya. Master aliansi memang telah naik ke alam surga. Tidak mungkin dia. Zhang Wu Hun juga menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa merasakan aura Master aliansi. Macan tutul liar menggelengkan kepalanya. Dengan budidayanya, dia bisa merasakan aura setiap sudut benua Tianhun. Namun, dia tidak bisa merasakan aura Feng Wu Chen. Tidak mungkin Saudara Feng. Saudara Feng telah naik ke alam surga. Ling Xiao juga menggelengkan kepalanya. Namun, entah kenapa, dia merasakan aura familiar di dekatnya. Perasaan yang sangat aneh. Nyonya Dewa Naga, saya pasti tidak salah. Semua orang di kota kaca hijau bisa bersaksi, termasuk kepala keluarga Shen. Pria itu berkata dengan cemas. Bodoh. Feng Tianhun mencibir dengan jijik. Apakah menurutmu seseorang yang telah naik ke alam surga akan kembali? Feng Wu Chen tidak bodoh. Wus. Tidak lama kemudian, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar, dan sekelompok besar sosok terbang menuju kuil Dewa Naga dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah para penggarap kota kaca hijau. Nyonya Dewa Naga, mereka semua berasal dari kota kaca hijau. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pria itu dengan cepat berkata. Nyonya Dewa Naga, Aliansi Master, itu adalah Master Aliansi. Begitu dia terbang, seseorang berseru dengan semangat. Master Aliansi telah kembali. Master Aliansi telah kembali. Seseorang berteriak dengan semangat. Nyonya Dewa Naga, kami semua melihat Aliansi Master. Semua orang sangat bersemangat. Saat melihat hirup piku kegembiraan orang-orang ini, semua orang dari Aliansi Dewa Naga tercengang. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka melihat Feng Wu Chen, mereka mungkin tidak mempercayainya. Tapi dengan ribuan orang yang mengatakan hal yang sama, itu tidak mungkin palsu, bukan? Siapa yang begitu bosan mengorganisir sekelompok orang untuk berbohong? Terlebih lagi, dia datang ke Kuil Dewa Naga untuk berbohong. Bukankah itu berarti mencari kematian? Tidak mungkin, kan? Ye Tianwei berkata dengan bingung, mungkinkah Master Aliansi benar-benar telah kembali. Yun Yuzi, Yan Long, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ngonya, bagaimana menurut Anda? Feng Zheng Kiong bertanya pada Xiao Qing Qing. Xiao Qing Qing menghela nafas dan berkata, saya harap itu benar. Saya sangat merindukan Chen Er. Namun, Chen Er telah naik ke alam surga. Saya khawatir dia hanya terlihat seperti Chen Er. Mendesah. Feng Zheng Xiong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah guru benar-benar kembali? Bagaimana dia bisa kembali setelah naik ke alam surga? Long Ken berkata dengan tidak percaya. Meskipun ribuan orang dari kota Qing Li mengatakan bahwa mereka melihat Feng Wu Chen, orang-orang dari Aliansi Dewa Naga masih tidak berani mempercayainya. Omong kosong sekali. Jika ada yang berbicara omong kosong lagi, saya akan membunuhnya. Feng Tianhun berteriak dengan marah. Tatapan tajamnya menyapu orang-orang dari kota Qing Li. Hal yang menakutkan mungkin menyebabkan mereka menutup mulut karena ketakutan. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sekali lagi. Kekuatan mengerikan dilepaskan. Feng Tianhun berkata dengan dingin, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Mereka yang menaatiku akan makmur dan mereka yang menentangku akan binasa. Huan yang dengan marah berteriak, teruslah bermimpi. Bukan tidak mungkin bagiku untuk tunduk. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin setuju. Liu Qingyang berkata sambil mencibir mengejek. Mencari kematian, wajah Feng Tianhun langsung menjadi sangat dingin. Dia mengertakan gigi dan tiba-tiba bergegas keluar. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Mereka yang terluka, mundur dulu. Yanlong berteriak dan segera melawan Feng Tianhun. Macan tutul liar, kerasetan bermata tiga, harimau pemakan langit, Ling Xiao Xiao, Yun Yu Xi, Kaisar Merah, Xing Tian, Yan Huo dan para ahli top lainnya menyerang. Boom-boom. Wang-wang. Feng Tianhun bertarung satu lawan sembilan, terlibat dalam pertempuran yang intens dan berdarah. Riak energi destruktif menyapu terus-menerus, menutupi seluruh kehampaan yang runtuh, menyebabkan benua di bawahnya terus bergetar. Meneguk. Melihat pertempuran yang intens dan merasakan energi yang menakutkan, banyak pembudidaya di benua itu ketakutan. Boom-boom. Dalam pertempuran sengit, saat Feng Tianhun dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatannya, kehampaan gelap tiba-tiba bergema dengan suara guntur yang mengguncang langit dan bumi. Petir surgawi. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia memandang ke arah langit dan berpikir, kekuatan Feng Tianhun telah menarik petir surgawi. Petir surgawi tidak turun. Dia telah menekan budidayanya. Tidak heran dia begitu kuat. Boom-boom. Puff-puff-puff. Pertarungan sengit itu berlangsung kurang dari dua menit. Yanlong dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka terluka para oleh Feng Tianhun dan muntah darah. Yanlong adalah seorang ahli dari Dragon Rache. Tubuhnya sangat kuat, tetapi dia tidak mampu menahan kekuatan mengerikan Feng Tianhun. Selain Ling Xiao Xiao, sembilan ahli menakutkan lainnya terluka parah oleh Feng Tianhun. Kekuatannya sangat menakutkan. Xiao Xiao, aku tahu kamu memiliki kekuatan suci. Sayang sekali kamu bukan tandinganku. Jangan lupa bahwa perlombaan raksasa masih di tangan saya, Feng Tianhun mengancam dengan dingin. Ling Xiao Xiao tidak menunjukkan rasa takut. Dia berkata dengan dingin, bahkan jika kamu mati, jangan berpikir untuk membuat aliansi Dewa Naga Tunduk. Apakah begitu? Feng Tianhun menyipitkan matanya. Kekuatan yang lebih mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Dia segera menembak. Kecepatan Feng Tianhun sangat menakutkan. Dia tiba dalam sekejap mata. Xiao Xiao, hati-hati. Xiao Qingqing kaget dan berteriak panik. Xiao Xiao, Miao Qingqing dan yang lainnya sangat cemas. Hati mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Aku akan mengubahmu menjadi abu sekarang juga. Feng Tianhun berkata dengan sengit. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk menyerang Ling Xiao Xiao tanpa ampun. Feng Tianhun, hentikan. Macan tutul liar menembak dan berteriak dengan marah. Enyahlah. Uh. Feng Tianhun memandang macan tutul liar dengan dingin dan berteriak. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan terjadilah ledakan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan macan tutul liar memuntahkan darah dan terbang keluar. Pada saat yang sama, telapak tangan kanan Feng Tianhun menyerang Ling Xiao Xiao. Hal itu tidak dapat dihentikan. Seni surgawi. Pedang ilahi kekacauan prima. Ling Xiao Xiao mengaktifkan kekuatan ilahi bintang langitnya dan menyuntikannya ke dalam pedang artefak ilahi. Akhirnya, dia berteriak dan menggunakan pedangnya untuk menyerang Feng Tianhun. Xiao Xiao? Tidak. Menghindari. Melihat Ling Xiao Xiao akan menghadapinya, Feng Zheng Qiong sangat ketakutan. Dia segera berteriak. Xiao Xiao, semua orang panik. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Feng Tianhun berkata dengan nada meremehkan. Ledakan. Uh. Dalam sekejap mata, artefak ilahi dan telapak tangan bertabrakan. Terjadi ledakan. Ekspresi Feng Tianhun berubah dan dia muntah darah. Apa? Feng Tianhun terkejut. Dia sangat ketakutan. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Ledakan. Melihat pemandangan ini, masa langsung meledak. 1319. Kecepatan penerbangan SWORD kinesis sangat cepat, sebanding dengan burung darah merah milik Akademi Api Langit. Setelah perlahan terbiasa, Feng Wuchen terbang ke ketinggian yang lebih tinggi, menikmati sensasi terbang. Setelah melonjak selama satu jam, Feng Wuchen turun dan memasuki kota untuk membeli tanaman obat. Dia kemudian pergi ke pinggiran kota. Jamu yang dibeli Feng Wuchen semuanya untuk memurnikan ramuan kelas dua. Dia ingin menyempurnakan dua jenis ramuan. Salah satunya adalah ramuan penyembuhan yang disebut ramuan pengisian qigenerasi tulang. Yang lainnya adalah ramuan untuk memulihkan esensi sejati seseorang, yang disebut ramuan hijau tua. Harga kedua jenis ramuan ini rendah, mudah disuling, dan kuat. Itu adalah ramuan penyelamat jiwa bagi mereka yang berada di alam transformasi esensi. Tentu saja, kedua jenis ramuan ini bukanlah ramuan dewa. Mereka jauh lebih rendah daripada ramuan penyembuhan dan pemulihan yang kuat. Dengan level alkemis kelas dua Feng Wuchen saat ini, dia hanya bisa menyempurnakan ramuan kelas tiga paling banyak. Kekuatan jiwanya tidak cukup kuat untuk memurnikan ramuan yang lebih kuat. Meskipun dia bisa memurnikan ramuan kelas tiga, Feng Wuchen tidak ingin menyanyiakan energi dan kekuatan jiwanya untuk memurnikannya. Obat mujarab kelas dua sudah cukup. Setelah memurnikan ramuan, Feng Wuchen berkultivasi selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah budidayanya mencapai alam transformasi esensi, itu bahkan lebih sulit untuk ditingkatkan. Tujuh hari kemudian, Feng Wuchen tiba di ibu kota Kekaisaran, tempat tinggal keluarga Kekaisaran. Ibu kota Kekaisaran sangat luas, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak kota dan wilayah di ibu kota Kekaisaran. Namun, Feng Wuchen tidak pergi ke keluarga Kekaisaran, tetapi ke Kam Jenderal. Kam Sang Jenderal terletak di hutan di sebelah utara keluarga Kekaisaran. Kam itu tidak besar, dan khusus digunakan untuk melatih tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit. Kam-kam lainnya tersebar di seluruh Kekaisaran. Feng Wuchen baru saja tiba di Kekaisaran dan tidak langsung pergi ke Kam. Di ibu kota Kekaisaran, ada banyak anggota keluarga Kekaisaran, dan banyak pejabat tinggi juga berada di ibu kota Kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan yang sangat besar. Selain keluarga Kekaisaran, ada kekuatan besar lainnya, keluarga Ye. Keluarga Ye telah setia kepada Kekaisaran selama beberapa generasi. Mereka sangat setia kepada Kekaisaran dan sangat dihargai oleh Kaisar. Dengan Kekaisaran dan keluarga Ye bekerja sama, bahkan Kelantian Yun tidak berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Justru karena inilah banyak murid senior di ibu kota Kekaisaran menjadi tirani dan tidak terkendali. Begitu Feng Wuchen memasuki ibu kota Kekaisaran, yang dia lihat hanyalah kemakmuran. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan tempat manapun yang pernah dikunjungi Feng Wuchen, bahkan ibu kota surgawi sekalipun. Seperti yang diharapkan dari ibu kota Kekaisaran, para ahli sama seperti awan, Feng Wuchen menghela nafas dalam hatinya. Feng Wuchen menemukan penginapan untuk ditinggali dan berencana untuk beristirahat selama sehari sebelum menuju ke Kam. Di Kam Utara Kekaisaran, seseorang dengan hormat melaporkan, melapor kepada Jenderal Besar, Guru Feng telah tiba di ibu kota Kekaisaran dan saat ini sedang beristirahat di penginapan Tianlai kota Luofeng. Oh, apakah Tuan Feng sudah tiba di Beijing? Itu hebat, Ye Chang Kiong bertanya dengan heran. Wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, kirimkan seseorang untuk menyambut Tuan Feng besok. Jangan ceroboh. Jenderal ini patuh. Ria itu menjawab dengan hormat. Seseorang datang, segera kirim seseorang ke Istana Kekaisaran untuk mengambil bahan pemurnian. Juga, informasikan Du Kiyu dan Elder Situ. Ye Chang Kiong memberi perintah, senyuman di wajahnya tidak disembunyikan sama sekali. Ye Chang Kiong keluar dan memerintahkan seluruh tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit untuk berkumpul dengan kecepatan tinggi. Tentara bendera hitam dan kavaleri api bayangan langit jika dijumlahkan hanya berjumlah 500 orang, tapi mereka semua adalah elit di antara prajurit Kekaisaran. Keterampilan bertarung mereka sangat kuat. Kekuatan, kecepatan, reaksi, persepsi, dan sebagainya semuanya beberapa kali melampaui prajurit biasa. Itu adalah pedang tajam Kekaisaran. Untuk meningkatkan kekuatan tempur kalian, Jenderal ini secara pribadi telah mengundang orang penting. Dia bisa membuat kalian semua lebih kuat lagi. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat kekuatan Kekaisaran kami. Besok, dia akan datang ke kam kami dan membiarkan dia melemahkan kalian semua. Untuk sebulan, Ye Chang Kiong berkata dengan sungguh-sungguh, sangat bermartabat. Mata para prajurit juga dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Ye Chang Kiong. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Ye Chang Kiong, para prajurit menjadi bingung. Orang penting, marah kami. Apakah Jenderal Agung secara pribadi mengundangnya? Mungkinkah budidayanya bahkan lebih mengerikan daripada milik Jenderal Besar? Hanya siapa itu? Apakah ada orang di Kekaisaran kita yang lebih cocok daripada Jenderal Besar untuk melemahkan ahli kita? Para prajurit berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun mereka bingung, mereka juga sangat penasaran dengan orang penting ini. Jenderal ini sudah melakukan yang terbaik, tapi durasinya hanya satu bulan. Seberapa banyak yang bisa kamu tingkatkan tergantung pada dirimu sendiri? Bisa atau tidaknya kamu bergabung dengan kavaleri api bayangan langit akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Ye Chang Kiong melanjutkan. Keesokan harinya, Feng Wuchen bangun pagi dari kultivasinya. Sinar matahari yang hangat menyinari melalui jendela, penuh dengan vitalitas. Feng Wuchen menggeliat dan bergumam, sudah waktunya. Setelah mencuci muka dan makan sesuatu, Feng Wuchen meninggalkan penginapan. Feng Wuchen awalnya berencana mencari gang kecil dan terbang langsung ke kam. Namun begitu dia keluar dari penginapan, dia menemukan bahwa tidak jauh dari jalan, ada orang-orang yang berkelahi. Terlebih lagi, lebih dari sepuluh lawan satu. Orang yang dipukul tidak berani melawan. Tidak ada seorang pun di jalan yang berani ikut campur, karena orang-orang itu semua mengenakan seragam kekaisaran. Mereka jelas-jelas adalah prajurit kekaisaran. Kalahkan mereka sampai mati. Seorang tuan muda berteriak dengan dingin dari samping. Melihat pakaiannya, dia jelas merupakan tuan muda dari keluarga pejabat tertentu. Apa yang dilakukan para prajurit kekaisaran di sini? Bukankah mereka di sini untuk melindungi rakyat? Tapi sekarang, mereka menindas masyarakat. Feng Wuchen tidak tahan lagi. Dia segera melangkah maju dan berteriak dengan dingin, berhenti. Para prajurit segera berhenti dan memandang Feng Wuchen. Tuan muda itu berteriak dengan arogan, bocah, siapa yang memintamu ikut campur dalam urusan orang lain? Tahukah kamu siapa saya? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu juga? Feng Wuchen mengabaikan keberadaannya dan menatap dingin ke arah para prajurit. Kekaisaran mempersiapkanmu untuk melindungi rakyat. Kamu menindas rakyat dengan jumlahmu. Kamu hanya mempermalukan kekaisaran. Kamu tidak pantas menjadi tentara kekaisaran. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, ekspresi para prajurit itu langsung berubah menjadi jelek. Nak, apakah kamu yakin aku tidak akan mematahkan kakimu? Tuan muda itu dengan marah berjalan menuju Feng Wuchen dan menunjuk ke arah Feng Wuchen. Dia cukup marah karena Feng Wuchen mengabaikannya sebelumnya. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Dia segera mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Tuan muda itu. Kemudian, dengan gerakan memutar yang kuat, dia melemparkan yang terakhir ke tanah. Bang! Feng Wuchen diusir. Dengan suara keras yang teredam, Tuan muda yang sombong itu terlempar. Patahkan kakinya untukku. Dipermalukan oleh seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun di depan begitu banyak orang, Tuan muda itu sangat marah dan membentak para prajurit. Para prajurit bergegas satu demi satu. Pemuda yang dipukul pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak perlu menggunakan esensi sejatinya untuk menghadapi para prajurit ini. Dia bisa mengalahkan mereka hanya dengan tangan dan kakinya. Semua prajurit dipukuli oleh Feng Wuchen dalam beberapa gerakan. Mereka semua berguling-guling di tanah dan berteriak. Meski banyak penonton yang merasa lega, diam-diam mereka merasa kasihan pada Feng Wuchen. Bocah ini punya nyali. Dia tidak hanya memukuli tentara kekaisaran, dia bahkan berani memukuli putra pejabat tingkat 7. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Tergantung siapa orangnya, anak muda terlalu impulsif. Banyak orang menggelengkan kepala. Tuan muda itu adalah putra seorang pejabat tingkat 7, Song Kyuming, Song Dingtian. Dia adalah seorang pengganggu terkenal di kota Luofeng. Mengandalkan pangkat tinggi ayahnya, dia menimbulkan masalah di mana-mana dan menindas orang-orang. Adik, cepat pergi. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Seorang lelaki tua yang baik hati berteriak dengan suara rendah. Beberapa orang yang baik hati pun berusaha membujuknya. Ingin pergi? Dalam mimpimu, Song Dingtian berdiri dan dengan murung menatap Feng Wuchen. Aura pembunuh meledak, dan esensi sejati dari seniman bela diri alam transformasi asal tingkat kedua juga meledak. Song Dingtian tiba-tiba berlari seperti harimau ganas dan dengan kejam meninju Feng Wuchen. Melihat postur tubuhnya, sepertinya dia ingin membunuh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Bang! Ekspresi Feng Wuchen tenang dan tidak bergerak sedikitpun. Saat tinju lawan mendekat, Feng Wuchen membalasnya dengan sebuah pukulan. Dengan suara keras yang teredam, kekuatan tirani membuat Song Dingtian terbang. Perbedaan kekuatannya tidak hanya sedikit. Kekuatan bocah ini sangat kuat. Hati Song Dingtian sangat terguncang. Rasa sakit yang menusuk datang dari lengannya, dan tulangnya hampir hancur. Feng Wuchen telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, lengan Song Dingtian akan lumpuh. Menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam, Song Dingtian dengan marah berkata kepada para prajurit, mengapa kamu tidak kembali dan mengirim orang ke sana? Jangan biarkan bocah ini lolos. Tetapi ketika Song Dingtian selesai berbicara, sebuah teriakan datang dari jauh dari jalan, Jendral Ling ada di sini. Jendral Ling, semua orang melihat ke arah sumber suara itu. Jendral Ling ada di sini, di kota Luofeng kita. Melihat bahwa itu memang Jendral Ling, semua orang langsung bersorak kegirangan. Mengapa Jendral Ling ada di sini? Song Dingtian bingung dan menoleh juga. Di seberang jalan, seorang pria berbaju besi menunggangi kuda perang. Dia agung dan mendominasi, dan ada beberapa jendral yang mengikuti di belakangnya. Pemimpinnya adalah Jendral Ling, Ling Zantian. Dia cukup terkenal di Kekaisaran dan merupakan Jendral Nomor Satu Ye Chang Kiong. Dia telah bertarung dengan Ye Chang Kiong selama bertahun-tahun dan telah berkontribusi banyak pada Kekaisaran. Salam untuk Jendral Ling. Song Dingtian membawa selusin tentara dan berlutut dengan hormat. Ling Zantian tidak peduli dan melihat ke arah Feng Wuchen. Segera setelah itu, para jendral turun dari kudanya. Jendral Ling, Anda datang pada waktu yang tepat. Bocah itu melukai para prajurit dan bahkan berani memukul saya. Segera tangkap dia. Song Dingtian berteriak pada Ling Zantian dan memandang Feng Wuchen dengan bangga. Dia mencibir dan berkata, Nak, menurutku kamu. Pa. Sebelum Song Dingtian menyelesaikan kata-katanya, Ling Zantian sudah menamparnya. Suara tamparan yang tajam membuat Song Dingtian tercengang. Lagu Dingtian tercengang. Mengapa Ling Zantian memukulnya? Bahkan jika dia ingin memukul seseorang, dia harus memukul Feng Wuchen. Song Dingtian tidak percaya tamparan ini ditujukan padanya. Kerumunan di jalan juga tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Jenderal Ling, kamu. Apa yang kamu lakukan? Song Dingtian bertanya dengan polos dengan sedikit nada marah. Ling Zantian bahkan tidak peduli padanya. Para jenderal dengan cepat berjalan ke sisi Feng Wuchen dan menangkupkan tinju mereka. Mereka dengan hormat berkata, Tuan Besar Feng, kami terlambat. Mohon maafkan kami. Jenderal Ling terlalu serius, kata Feng Wuchen lembut. Tuan Feng, melihat Ling Zantian dan yang lainnya dengan hormat menyapa guru Feng, Song Dingtian dan orang banyak di jalan tercengang. Mereka menatap Feng Wuchen dengan tercengang. 1320 Hari ini, semua orang dari klan Iblis Phoenix akan mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu, membuat semua orang ketakutan. Dengan itu, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan pemandangan ajaib muncul. Semua orang dari klan Iblis Phoenix muncul di langit di atas kuil naga. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Kemampuan ilahi mengerikan macam apa ini? Dengan lambayan tangannya, seluruh klan Iblis Phoenix diteleportasi. Hem, apa yang sedang terjadi? Mengapa saya berada di benua ini? Bukankah saya sedang berkultivasi? Dimana ini? Apa yang telah terjadi? Pemimpin klan, bukankah ini kuil naga? Mengapa kita berada di kuil naga? Anggota klan Demon Phoenix bingung. Yang mengejutkan mereka adalah semua anggota klan ada di sini, termasuk para tetua. Feng Tianhun memandang anggota klannya dengan kaget. Kemampuan ilahi yang begitu menakutkan telah benar-benar mengejutkannya. Ya Tuhan, dengan lambayan tangannya, seluruh klan Iblis Phoenix diteleportasi. Mata Liu Qing yang hampir keluar. Dia sangat terkejut. Macan tutul liar, Yanlong dan yang lainnya juga terkejut. Mereka belum pernah melihat kemampuan ilahi yang begitu mengerikan sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat para ahli di benua Tianhun, mereka tidak dapat memindahkan semua orang keluar dari ruang klan Demon Phoenix. Feng, Feng Wuchen, Seorang tetua dari suku Demon Phoenix tiba-tiba melihat Feng Wuchen dan langsung ketakutan. Apa? Feng Wuchen, anggota klan Demon Phoenix semuanya terkejut. Mereka memandang Feng Wuchen dengan ketakutan. Akan lebih baik jika mereka tidak melihatnya. Begitu mereka melihatnya, mereka ketakutan. Feng Wuchen, anggota klan Demon Phoenix berteriak kaget. Klan Iblis Phoenix telah mengecewakanku. Seharusnya aku tidak membantumu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Feng Wuchen, Beri kami satu kesempatan lagi. Aku akan segera melepaskan klan Naga. Feng Tianhun memohon dengan ketakutan. Sudah terlambat. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng Tianhun telah mengancam teman dan keluarga Feng Wuchen. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan klan Iblis Phoenix pergi. Dengan itu, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan semua anggota klan Iblis Phoenix dikendalikan oleh kekuatan yang menakutkan. Feng Wuchen, Selamatkan hidupku. Aliansi Master Dewa Naga, Tolong beri kami kesempatan lagi. Tolong selamatkan hidupku, Aliansi Master Dewa Naga. Anggota klan Demon Phoenix memohon belas kasihan karena ketakutan. Aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Ingat, jika ada kehidupan setelah kematian, jangan mengancam orang-orang yang kucintai, Feng Wuchen. Jika tidak, bahkan jika kamu bereinkarnasi, aku akan membunuh kalian semua lagi. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa emosi manusia. Berdengung. Energi kosong berkumpul di telapak tangannya. Aura menakutkan memenuhi udara. Benua jiwa surgawi bergetar hebat. Aura mengerikan ini telah melampaui batas benua. Meneguk. Semua orang dari aliansi Dewa Naga sangat ketakutan. Teror kekuasaannya melampaui imajinasi mereka. Apakah ini kekuatan alam surgawi? Yan Long berkata dengan kaget. Wajahnya sepucat seprai. Kekuatan yang sangat menakutkan. Liu Qingyang berkata dengan suara gemetar. Dia sangat ketakutan. Aliansi Tuan Dewa Naga, selamatkan hidupku. Anggota klan Demon Phoenix bahkan lebih ketakutan. Mereka putus asa. Feng Tianhun putus asa. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk memohon belas kasihan. Dia menatap dingin pada klan Demon Phoenix. Dengan telapak tangan menghadap mereka, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Hancurkan. Kemudian, pemandangan mengerikan terjadi. Mengikuti kata-kata Feng Wuchen, ribuan anggota klan Demon Phoenix langsung berubah menjadi abu dan tersebar. Ribuan aura kuat langsung menghilang. Feng Wuchen telah menghancurkan klan terkuat di benua jiwa surgawi menjadi abu dengan lambayan tangannya. Kekuatannya sangat menakutkan. Hilang. Hilang. Klan Iblis Phoenix telah hilang. Master aliansi itu menakutkan. Kami bahkan tidak bisa menangani Feng Tianhun. Master aliansi menghancurkan seluruh klan Iblis Phoenix dengan lambayan tangannya. Semua orang di aliansi Dewa Naga menjadi kaku. Ucapan mereka seperti mesin. King Yang, sampaikan perintahnya. Suruh ke kaisaran, sembilan negara bagian, wilayah surgawi, dan aliansi Dewa Naga berkumpul di kuil Dewa Naga, kata Feng Wuchen kepada Liu King Yang. Baiklah, Liu King Yang menjawab dengan bingung. Saudara Feng, ayahku dan yang lainnya masih terjebak di luar angkasa, kata Ling Xiao Xiao buru-buru. Jangan khawatir. Feng Wuchen terkekeh. Lalu, dia melambaikan tangannya lagi. Kekuatan mengerikan langsung menembus ruang suku naga dan kekuatan besar lainnya. Penghalang menakutkan dari ruang suku naga, suku raksasa, keluarga Bai Li, dan suku raksasa tiba-tiba runtuh. Pemimpin klan, penghalangnya telah rusak. Di ruang suku naga, para anggota klan terkejut. Long Tianzan mengerutkan kening dan berkata, kekuatan tadi sangat tidak biasa. Kekuatan itu menghilang dalam sekejap. Penjaga Long Jian berkata dengan sungguh-sungguh, aura menakutkan ini jauh di atas aura Feng Tianhun. Saya ingin tahu dari mana asalnya. Apa yang telah terjadi? Mengapa penghalang itu tiba-tiba pecah? Di ruang suku raksasa, para anggota klan sangat terkejut. Ling Xuan berkata dengan kaget, siapa yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Untuk dapat mendobrak tiga penghalang dengan mudah. Di saat yang sama, keluarga Bai Li dan suku raksasa terkejut dan tidak percaya. Tidak ada yang tahu mengapa penghalang menakutkan ini tiba-tiba hancur, dan mereka juga tidak tahu siapa yang melakukannya. Satu-satunya hal yang dapat mereka yakini adalah bahwa orang yang mendobrak penghalang itu lebih kuat daripada Feng Tianhun. Suku naga, suku raksasa, keluarga Bai Li, dan suku raksasa, silakan datang ke kuil dewa naga untuk jamuan makan. Di ruang empat kekuatan transendental, suara Feng Wu Chen terdengar. Wajah lama Long Yun Tian tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Feng Wu Chen. Ayah, itu suara saudara Feng. Tuan muda suku naga, kaisar naga, awalnya tertegun, tapi kemudian dia berteriak dengan semangat. Long Tianzan berkata dengan kaget, bukankah Feng Wu Chen naik ke alam surga? Kenapa dia muncul di daratan? Itu adalah suara master aliansi dewa naga. Tidak mungkin salah. Feng Wu Chen, ini, bagaimana ini mungkin? Feng Wu Chen tidak mungkin berada di daratan. Hanya Feng Wu Chen yang bisa menembus penghalang mengerikan seperti itu. Suku naga dan empat kekuatan transendental lainnya berdiskusi dengan ngeri. Petinggi empat kekuatan transendental segera bergegas ke kuil dewa naga. Feng Wu Chen. Ketika Long Tianzan dan yang lainnya melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akhirnya percaya bahwa itu benar-benar Feng Wu Chen. Para ahli top dari empat kekuatan transendental semuanya tercengang. Para penggarap ke Kaisaran Inferno, Sembilan Negara, Wilayah Surgawi, dan kekuatan besar lainnya semuanya segera bergegas ke kuil dewa naga. Setelah mengetahui bahwa itu adalah perintah Feng Wu Chen, semua kekuatan utama terkejut dan tidak percaya. Penghalangnya telah rusak. Semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Feng Wu Chen memandang Ling Xiao Xiao dan tersenyum. Terima kasih, Saudara Feng. Ling Xiao Xiao merasa sangat lega. Senyum bahagia dan manis muncul di wajahnya. Saudara Feng, apa kultifasimu sekarang? Bukankah ini terlalu menakutkan? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang memandang Feng Wu Chen. Feng Wu Chen bisa mengubah seluruh suku Demon Phoenix menjadi abu dengan lambayan tangannya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Kamu akan tahu kapan kamu naik ke alam surga. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Pemimpin aliansi dewa naga. Pada saat ini, Long Tianzan dan petinggi kekuatan besar lainnya bergegas mendekat. Penghl centrangan atau wujudnya beri kubatan besar paid. Penghluk pakai peninggi kekuatan besar kekuatan besar dan tersenyum. Penghluk pakai peninggi kekuda kekuatan besar penting-ban basis seguro.